Halo semua, kali ini saya mencoba tes mic booster dari John Dowell Ini adalah mic booster yang bisa menambahkan gain pada mic dynamic kalian Kita akan coba kali ini saya menggunakan Mixture Beta 58A dengan 10 mic loda M2 Bisa kalian dengar sekarang Untuk gain di soundcard saya pakai di jam 12 seperti yang ada di gambar Untuk level audionya bisa kalian lihat di layar ya Itu ada gerak-geraknya untuk level audio Untuk di mic boosternya saya mentokkan full Mentok full jadi kayak gini suaranya Untuk noise-nya saya coba diam Sangat kecil ya, tidak ada bahkan ya Di tulisan input 1 itu bahkan hijau-hijau pun tidak nyala Coba saya diam lagi Tuh ya, sangat kecil untuk noise-nya Ini jarak saya ngomong itu sekitar 3 jari saya ngomongnya Suaranya kayak gini Coba saya diam lagi Sangat low noise ya Oke, dan kita akan coba switch ke dalam mic lavalier ya Ini mic-nya, mic lavalier dari Boyabee M1 Ini saya pakai converter 3.5mm ke SLR ya Karena memang dia tidak di khususkan untuk phantom power Ini mic-nya saya coba pasang dulu dan saya akan switch ke mic ini ya Saya taruh dulu mic ini Oke, sekarang Eh, ini nge-clip ya Nge-clip terlalu kenceng Gain di soundcard saya tetap Tapi gain di mic booster saya turunkan sedikit Biar tidak terlalu nge-clip kalau saya ngomong Oke Sekarang pakai mic ini Mic lavalier Mic lavalier ini karakternya memang mem-make up suara dari segala arah Beda dengan mic dynamic ini Kalau mic dynamic ini hanya yang di depannya saja yang ter-pick up ya Kalau pakai mic lavalier itu semuanya ter-pick up alias Semua audio diambil ya Dari sudut manapun dia itu diambil Coba saya diam Nah itu suara yang paling jauh pun kerekam ya Itu suara minus 40 dB itu suara apa namanya Kulkas yang terdengar dari perekaman ini Tuh ya Jadi untuk mic booster ini sangat low noise Cukup murah ya Dibandingkan dengan ini Saya biasa pakai Saya itu biasa pakai ini Kelar Technic CT1 Ini harganya ya 5 kalinya dari mic booster ya Tapi memang ini bisa diandalkan Sangat bagus Tapi buat kalian yang budgetnya mepet Bisa kerekat sendiri pakai Priam 2 TR Atau beli jadi kayak saya Nah itu Cukup Untuk ngangkat mic-mic Berat-berat ya kayak ini Mic dynamic Kemudian kalau kalian mic-nya Apa mic-mic Lavalier kalian agak berat gitu Ya bisa pakai mic booster ini Biar apa Biar di soundcard kalian Tidak terlalu buka gain banyak Sehingga Menimbulkan apa ya Internal noise Kayak Dengung atau hiss Atau apa gitu Itu biasanya muncul Kalau gain di soundcard terlalu gede Oke Jadi gitu aja videonya Semoga kalian suka Untuk review ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Dah Selamat menikmati